Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, kecuali B. Jumlah pendapatan desa Menurut Permendagri No. 113, tahun 2014, pendapatan desa diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok Berikut ini adalah pendapatan asli desa, yaitu A. Hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong Merugikan kepentingan umum, menyalahgunakan mewenang tugas, hak, dan atau kewajibannya Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa merupakan C. Larangan Kepala Desa Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa Pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Serta memeroleh pelayanan yang sama dan adil Mendapatkan pengayuman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa Merupakan B. Hak Masyarakat Desa R. KPDesa merupakan penjabaran dari RPGM Desa untuk jangka waktu berapa tahun A. Satu tahun Kerekening khas desa disebut dengan C. Penerimaan desa Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan pada asas di bawah ini kecuali B. Gotong Royong Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014, pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan C. Pengawasan Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan A. Pembangunan partisipatif Peraturan pemerintah yang mengatur tentang desa yaitu C. PP No. 43 tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014, kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati atau wali kota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat B. 5 tahun Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antardesa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif yang terdiri atas hal-hal berikut C. Penguatan kapasitas pemerintah desa Belanja desa yang ditetapkan dalam APBD desa Paling banyak 30% digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD, dan B. Insentif rukun tetangga dan rukun warga Kepenangan desa Berdasarkan hak asal usul terdiri atas sistem organisasi masyarakat dan pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan tanah khas desa, dan B. Pengembangan peran masyarakat desa Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota A. Dapat melakukan penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan B. Penetapan desa Di bawah ini yang bukan KB desa yaitu E. Prioritas kegiatan anggaran desa untuk 5 tahun ke depan Yang bukan merupakan aset desa adalah E. Stasiun SPM desa antara lain adalah Meliputi penyediaan dan penyebaran informasi C. Pembentukan peraturan Asas penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain adalah C. Profesionalitas Akuntabilitas Kearifan lokal Prioritas penggunaan dana desa untuk pengembangan desa Dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa Yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Dan kualitas hidup manusia Serta penanggulangan kemiskinan melalui Kecuali A. Pemberian insentif RT dan RW Kedudukan penasihat di dalam kepengurusan organisasi pengelola BUM desa Dijabat secara ex officio oleh B. Kepala desa yang bersangkutan Yang termasuk buku administrasi umum adalah E. Buku lembaran desa dan buku berita desa Yang bukan termasuk prioritas penggunaan dana desa Yaitu pembangunan sarana dan prasarana desa adalah A. Pembangunan dan pemeliharaan kantor desa Sebagai sebuah produk hukum Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi Dan tidak boleh merugikan kepentingan umum Yaitu kecuali E. Tidak ada jawaban yang benar Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa Mengembangkan kehidupan demokrasi Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa Merupakan dan meningkatkan pelayanan desa Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa Mengembangkan kehidupan demokrasi Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa merupakan A. Kewajiban desa Desa dapat dihapus karena C. Bencana alam dan atau kepentingan program nasional yang strategis Perubahan peraturan desa tentang APB desa Dapat dilakukan antara lain kecuali E. Tidak ada perubahan mendasar Atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah Pembangunan gedung, pembangunan jembatan, dan jalan Termasuk jenis belanja C. Modal Jenis belanja kegiatan dalam kelompok belanja Yang telah dituangkan dalam RKB desa Terdiri atas A. Pegawai, barang, dan jasa modal Instrumen kebijakan yang berisi satu Atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Untuk mencapai sasaran dan tujuan disebut D. Program Dana desa setiap tahun dihitung secara berkeadilan Berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan Dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografi setiap desa Tingkat kesulitan setiap desa ditentukan oleh ketersediaan prasarana, pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Kapan Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati atau wali kota? Terima kasih. 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 Terima kasih.